Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nexter, pembaca setia Jabar Publisher.com dan pemirsa JPNX TV Siang ini saya tengah bersama salah satu anggota DPRD Kota Cirebon Dr. Haji Dodi Arianto MM, betul ya dok ya? Betul Beliau dari fraksi P3, Partai Kesatuan Pembangunan Yang juga dalam hal ini menjabat sebagai anggota pansus Kaitan Hibah Aset Daerah atau Hibah Universitas Binunjati atau UGJ Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Santai sekali, selananya saya lihat jeans Gawil sekali nih pada orang kita nih Karena memang kegiatan ekspos ini bukan kegiatan resmi Yang memang harus dengan seragam atau baju Aturan-aturan dari rapat itu sendiri lebih santai Lebih santai Lebih santai Ini juga merupakan satu silaturahim Yang kedua itu kita ingin memperdalam lebih jauh Terkait tukuk si dokter di dalam ranah Dan itia khusus di bau UGJ Sudah sejauh mana nih dok, progresnya Sampai pertengahan Agustus ini Pansus ini berawal dari surat yang dilayangkan oleh Wali Kota kepada kita DPRD Untuk permohonan Hibah Tanah Seluas 10.300 Dan itu dirasakan oleh DPRD dengan dibentuknya Pansus Total ada berapa orang dok untuk di Pansus? 15 15 15 15 15 Nah ini menjadi sebuah hal yang positif saya milihkan Bahwa Kota Cirebon dengan memiliki fakultas kedokteran Dan Hibah tersebut Difokuskan untuk meningkatkan kualitas dari fakultas kedokteran tersebut Karena kebetulan saya berprofesi juga sebagai dokter Sehingga mungkin sentimental terhadap profesi Saya terlibat di situ Dalam artian kalau TNI sih jiwa korsanya ya? Ya Jiwa korsa profesi dokter ini Cuman permasalahan yang terjadi adalah Mengingat lokasi daripada letak kampus Sarana olahraga Jadi 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 Seperti apa dok? Dan apakah harus melibatkan Dewan? Bahwa dalam permohonan tersebut Dari pemerintah kota ke kita Pemerintah kota menyampaikan bahwa UGJ Siap memberikan porsi 40% Untuk beasiswa Anak dengan KTP Kota Cirebon Atau anak asli Kota Cirebon Yang bisa kuliah di UGJ Salah satunya di fakultas kedokteran Itu tertuang melalui apa dok? Akan berkontribusi semacam ini Akan muncul dalam akte perjanjian Atau kesepakatan perjanjian Yang ditandangannya oleh kedua pihak Pemerintah kota maupun UGJ Kami disini DPRD hanya melihat poin bahwa Ada sebuah hal yang positif Yang mungkin kita melihatnya di 10-20 tahun ke depan Jadi dari kacamata itu Saya melihat bahwa ini kita harus ambil Mementum ini Berjalanlah proses pembentukan pansus Terjadi pemilihan ketua pansus Dan didampuk Bapak Edi Siripno Dengan pengalaman dan kedewasaan Dia dalam melihat sebuah permasalahan Kami sepakat Dan berjalanlah pansus ini Menjadi sebuah Pegiatan yang memang Dengan tahapan-tahapan-tahapan Tetapi memang Solusi dibuat untuk bisa mengurai permasalahan Terkait dengan pendapat dari salah satu Naskah yang didapatkan pemerintah kota Dari Kementerian Ruangan Ada komunikasi yang kedua itu ya? Ya karena ada diktum Yang mengatakan bahwa Ini tidak bisa dipindah tangankan Itu wilayah Antara pemerintah kota eksekutif Dengan Kementerian Keuangan Dalam rapat tersebut Semua berpendapat Yang sangat berbeda Tetapi intinya Melihat tujuan dari Hibah tersebut adalah Manfaat 40% Untuk Kepada Cirebon Sepakat secara Melihat tujuan Tetapi prosedural memang Ada berbeda pendapat Cara pandang teman-teman Sudah diutarakan Muncullah pada Pada wilayah Langkah selanjutnya Seperti apa nih Pansus? Menunggu Buka tutup ini terjadi Kita gak pernah tahu Tetapi yang kita kejar adalah Pada saat tahun ajaran baru ke depan MOU 40% Sudah bisa diserap oleh UGJ Makanya Dalam rapat akhir tersebut Saya mengambil sikap Sudah kita tentukan saja Sikap kita Setuju atau tidak setuju Artinya Sepakat atau tidak sepakat Untuk memproses ini Dan menyerahkan kepada Pemerintah kota Dengan Beberapa catatan Kita setuju Tetapi Dengan beberapa catatan Yang memang harus ditempu oleh Pemerintah kota Menyelesaikan Untuk melegalkan Secara undang-undang Peraturan-peraturan undangan Yang memang memperbolehkan itu Contoh Misalkan dalam Cerita acara tadi Persetujuan tadi Satu Merubah Naskah Perjanjian Akte Hibah Victim nomor 4 Oke Pemerintah kota silah Dan sudah digodok belum Oleh pansus Bahwa akan dikeluarkan Nah dalam rapat terakhir itu Sudah seperti itu Sudah seperti itu Tetapi Ya perbedaan Rapat terakhir itu kapan Pak dokter? Saya lupa ya Rapat tanggalnya Pasarannya lah Dua minggu lalu lah Dua minggu lalu Makan kebelakang Dalam pansus itu Ya karena perbedaan ini Melihat dari kacamata Yang mungkin subjektif Cuma saya melihatnya Dalam kacamata global Kota Cirebon Kenapa saya Punya Punya will Untuk menyegerakan Segera selesai pansus ini Karena moga-moga Pada saat ini Diproses oleh pemerintah Kota Cirebon Dan pemerintah Kota Cirebon Mempercepat proses itu Daya serap 40% Dengan beasiswa Sudah bisa dilakukan Di tahun 2021 Minimalnya kita punya Empat tahun Investasi sajana Kedokteran Tambah dua tahun Investasi untuk Produksi dokter Dengan SDM asli orang kepercirbon Apalagi yang tidak mampu Berarti boleh dikatakan Kalau memang Jawaban pakci sudah Seperti itu Sudah bulat dong Sebetulnya setuju Dengan adanya Perluasan itu Halo bicara Masalah pengambilan Keputusan Tahapan pengambilan Keputusan Musyawarah untuk Mufakat menjadi Landasan utama Tetapi pada saat Untuk mencapai Mufakat Salah satu opsi Yang dipertimbangkan Untuk dijadikan Pegangan keputusan Kesepakatan adalah Footing Harapan saya Kemarin Ketua pansus Menyerahkan kepada Pakai Ketua pansus Untuk melakukan Apakah mau Konsentrasi Atau mau konsultasi Soks silahkan Saya itu Belum terjadi ya Sudah terjadi Sudah terjadi Sudah terjadi di rapat Terakhir Poting pun sudah Sudah terjadi Dan kita Sepakat untuk Konsentrasi Semuanya menyatakan Hal senada Sama Jadi Sebelas Sepuluh orang Menyatakan konsentrasi Lima orang Waktu itu Ada yang pergi Menginggalkan rapat Tidak Tidak Hanya Ada keperluan keluar Tetapi Tetapi Dalam proses perjalanan Ada mekanisme Yang mungkin Saya pikir Kurang pas Dalam pengambilan Keputusan Menganulir Atau Membatalkan Sebuah Keputusan Rapat Pansus Yaitu Dengan Mencoba Untuk Mempertahankan Wilayah konsultasi Dulu ke kementerian Misinya berarti Disitu ya Misinya adalah Cara pandang Yang mungkin berbeda Dan itu Muncul dari Pimpinan di Pansus Dari pimpinan DPRD Pimpinan DPRD Dari pimpinan DPRD Jadi Di WA Group Beliau Menyatakan seperti itu Tetapi buat saya Ini dinamika Yang memang Normal saja Harus terjadi pada Semua Permasalahan di kota Cirebon Cara pandang yang berbeda Dan Tidak ada yang perlu Dipermasalahkan Saya Hanya melihat Bahwa Hibah ini Tidak terkait dengan Wilayah-wilayah Yang berbahaya Tanda putih Selagi kita Memang tujuan ini Dikemas Dan dijalankan Tidak punya kepentingan Di luar Dari 40% Kota Cirebon Di seseorang Mungkin logika ekstrimnya Begini Ketika 15 anggota Dewan Itu tanda tangan Dan dinyatakan Itu dilampirkan Sebagai keputusan Dari Pansus Ke Pemkot Lalu ditembuskan ke pusat Itu bukan sebuah Pelanggaran hukum Tidak ada Tidak ada Pemknya kan Tidak ada Artinya Kalaupun Toh kemudian Dalam Contoh gini Saya mungkin Harus perjelas Bahwa Persetujuan ini Dilakukan Sebagai sikap DPRD Melihat masa depan Kota Cirebon A, B, C, D Dengan Mengacu pada Satu Perubahan Surat Keputusan Menteri Nomor 47 Terkait dengan Tidak dapat dipindah Tangankan Untuk dipinjau ulang Dengan keputusan Menteri yang baru Satu Dua Perubahan RDTR Yang memang Posisinya Bisa disesuaikan Dengan peruntukannya Tanpa mengganggu Tujuan awal Dari kawasan tersebut Tiga Poin-poin lain Nanti dilakukan oleh Pansus Tapi poin terakhir Adalah Apabila dalam Dalam pelaksanaan Persetujuan ini Syarat-syarat Yang menjadi ketentuan Pemerintah kota Untuk menilai lanjut Tidak dapat dilaksanakan Maka Persetujuan ini Dapat ditinjau ulang Untuk tidak Dilanjutkan Kan tidak ada Sesuatu yang Sensitif Disitu Tidak ada sesuatu yang Kenapa Mesti jadi Harus Harus ekstra hati-hati Ekstra hati-hati Kita gak nabrak Yang nabrak Pemerintah kota bukan kita Kalau pemerintah kota nabrak Tapi kan saya yakin Pemerintah kota Gak akan kegabah Dia belum merubah diktum Gak akan berani Dia menghibahkan itu Jadi Perjanjian hibahnya Baru bisa terjadi Apabila Poin 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Dapat diselesaikan Dan itu ranahnya Dari Pemerintah kota Kementyuk Kementyuk ya Iya Dan itu Silahkan Pemerintah kota Dengan Dengan UGEJ Kita hanya Setuju Dengan syarat Tapi Nah pertanyaan selanjutnya Ini yang lebih Mungkin Dibilang filosofis juga Apakah untuk Memajukan Yang tadi dokter bilang Produksinya Para dokter ini Pabriknya dokter ini Harus dengan hibah Untuk UGEJ Gini Gini mas Kalau hari ini Kemudian Pemerintah kota Tidak Men-support Tanda kutip Misalkan hibah Tetapi dengan hibah Ada ikatan emosional 40% warga Yang mungkin Pinter Kurang mampu Yang punya Kesempatan Untuk sekolah Kenapa Saya melihat bahwa Ini momentum Karena pada saat mereka Berdiri swasta Murni Kita gak bisa Cawe-cawe Kita gak bisa Intervensi apapun Hak mereka Mereka mau Masang uang Masuk 300 juta Hak mereka Dan Kita tidak bisa Bermain Di wilayah Politis Maupun Kebijakan apapun Karena akan Dikaitkan dengan Tidak menunjang Pendidikan Tinggi kota Tapi kalau dengan hibah Ada ikatan emosional 40% Itu yang saya lihat Di samping tujuan yang mulia Kan Tetap harus ada Tahapan-tahapan yang Bagus juga Dalam artian Tahapan yang sesuai Regulasi Aturan dan sebagainya Nah ini Kaitan dengan bangunan Yang sudah berdiri Sementara Latar belakang kemarin Itu masih Pinjam pakai Entah sewa pakai Dan sekarang Sedang proses untuk Hibah Dan pembangunan juga Dari pantauan kami kemarin Ke lokasi Sekitar 3 hari ke belakang Juga tetap jalan terus Dari kacamata dewan Sebagai lembaga kontrol Terhadap eksekutif Seperti apa Menikapi Jadi Begini mas Yang pertama Harus ada penegasan Adalah kita DPRD Bukan Menjadi Eksekutorial Artinya DPRD Siapapun DPRDnya Mau pimpinan Maupun anggota Tidak Tidak punya Pemenangan Aset Yang memang Atas namanya Pemerintah Kota Terkait dengan Masalah pembangunan tersebut Ada komisi yang Membidanginya Terkaitan dengan Masalah aset Ya itu Vilayah ranah Pemerintah Kota Yang harus ditindaklanjuti Oleh komisi Kami di Pansus Enggak ngutak-ngutik Itu karena Pansus ini Judulnya Pansus IBA Jadi hanya ngurus ini Banyak saja Saya sebagai anggota Pansus Mungkin tetap mengacu Pada peraturan perundangan-undangan Tetapi Bukan kita sebagai eksekutornya Pada saat kita harus bertanya Kita bertanya Tidak bisa karena pandemi Ya sudah Mau sampai kapan Padahal Bulan Juni nanti Penerimaan siswa baru Ya kan Ada 40% yang Sudah siap-siap Kita masukkan nih Anak-anak tidak mampu Dulusan SMA Yang mungkin bisa jadi Kedokteran gitu Kenapa kemudian Kita harus Menghalangi sikap kita Sikap saja dulu Pemerintah Kota selesaikan Permasalahan yang memang Menjadi sikap kita Dengan catatan tadi Kalau tidak selesai Tidak bisa IBA Buat saya simple Dan terkait Judisi review Bukan karena Dewan ya Menurut Kalau kacamata saya Pada saat Pemerintah Kota itu Bisa menyelesaikan Dan bisa Melakukan komunikasi Silahkan saja Pemerintah Kota Siap-siap Oke semoga Untuk ke depan Segera ada jawaban yang terang Sehingga peluang yang 40% tadi Bisa kita serap Secepat mungkin ya Oke next turn Perbincangan yang luar biasa Siang ini Bukan hanya ngebahas Fakultas kedokteran Tapi saya ngobrol dengan dokternya langsung Mungkin hanya dokter ya Dokter yang Dua-dua Saya sama dokter Pesna Oh ada satu dokter lagi Oke Mudah-mudahan Segera ada titik terang Dan semoga Apa yang disita-citakan Dengan mulia ini Bisa Berhasil Amin Dan sampai jumpa Di sesi Tatsos selanjutnya Dengan tema-tema Yang lebih keren lagi Dengan investigasi Yang lebih Investigatif lagi Lebih dalam lagi Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh See you